Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas 10 tanaman hias yang wajib dikoleksi di bulan ini. Menekuni hobi tanaman hias bisa menjadi media terapi diri, agar kita bisa menjadi lebih tekun, menjadi lebih teliti, dan juga menjadi jauh lebih sabar. Bagi teman-teman yang ingin membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias yang wajib dikoleksi di bulan ini. Yang pertama adalah Calatea White Star. Merupakan salah satu varian tanaman Calatea yang bisa teman-teman pilih untuk dijadikan tanaman koleksi. Varian Calatea 1 ini memiliki daun berbentuk oval panjang dengan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif garis-garis berwarna putih dan sedikit sentuhan berwarna merah samar pada bagian permukaan daunnya. Sementara pada bagian bawah daunnya berwarna merah keunguan. Di pasaran, tanaman hias ini dihargai di kisaran harga Rp20.000-Rp80.000. Yang kedua adalah Pilodendron Pink Princess. Varian Pilodendron Pink Princess mungkin merupakan salah satu varian tanaman Pilodendron dengan tampilan tercantik. Varian Pilodendron ini memiliki daun tidak terlalu besar dengan bentuk oval dan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua yang dihiasi motif berwarna pink di bagian penampang daunnya. Di pasaran, varian Pilodendron 1 ini dihargai di kisaran harga Rp400.000-Rp1.000.000. Yang ketiga adalah Drasaina Lemon Lime. Tanaman Drasaina Lemon Lime merupakan varian tanaman hias Drasaina yang banyak disukai pecinta tanaman hias karena memiliki perpaduan warna daun yang sangat indah. Salah satu varian Drasaina ini memiliki daun berbentuk ramping panjang dan meruncing di bagian ujungnya. Daunnya sendiri berwarna hijau di bagian tengah daun dengan dibingkai warna putih dan tepian daun berwarna hijau kekuningan. Di pasaran, varian Drasaina ini dihargai di kisaran harga Rp35.000-Rp200.000. Yang keempat adalah Begonia Kraklin Rossi. Tanaman Begonia Kraklin Rossi merupakan salah satu varian tanaman hias Begonia yang memiliki corak daun yang sangat cantik. Varian Begonia Kraklin Rossi memiliki daun tidak terlalu besar dengan bagian tepian daunnya yang bergelombang. Daunnya sendiri berwarna hijau kehitaman yang dihiasi bintik-bintik berwarna putih di bagian permukaan daunnya. Sementara pada bagian bawah daunnya berwarna merah. Di pasaran, varian Begonia cantik ini dihargai di kisaran harga Rp25.000-Rp140.000. Yang kelima adalah Alokasia Watsoniana. Tanaman Alokasia Watsoniana merupakan salah satu varian Alokasia yang banyak dicari orang belakangan ini karena tampilannya yang sangat menawan. Varian Alokasia Watsoniana memiliki daun lumayan lebar dengan dihiasi tulang daun yang tegas dan tebal. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua mengkilap, sementara tulang daunnya berwarna putih kehijauan. Di pasaran, varian Alokasia ini dihargai di kisaran harga Rp80.000-Rp350.000. Yang keenam adalah Aglonema Red Army. Tanaman Aglonema Red Army merupakan salah satu varian tanaman hias Aglonema dengan corak daun yang sangat mempesona. Tak salah jika varian Aglonema ini banyak diburu pecinta tanaman hias. Aglonema Red Army memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif bercak-bercak berwarna hijau tua serta urat-urat daun berwarna merah. Di pasaran, varian Aglonema Red Army dihargai di kisaran harga Rp200.000-Rp1.000.000. Yang ketujuh adalah Tradescantia Silamontana Farigata. Salah satu varian Tradescantia ini belakangan tengah banyak dicari penggemar tanaman hias. Varian Tradescantia ini memiliki daun tidak terlalu besar dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau dan warna krem yang sangat cantik. Uniknya, pada bagian permukaan daunnya dilapisi bulu-bulu halus berwarna putih. Di pasaran, varian Tradescantia Silamontana Farigata dihargai di kisaran harga Rp40.000-Rp150.000. Yang kedelapan adalah Krokodile Fern. Tanaman Krokodile Fern atau pakis buaya merupakan salah satu varian tanaman pakis yang banyak disukai pecinta tanaman hias karena memiliki corak daun sangat menawan. Varian pakis ini memiliki daun berbentuk memanjang dengan bagian tepian daunnya sedikit bergelombang. Daunnya sendiri berwarna hijau mengkilap yang dihiasi motif sangat cantik mirip kulit buaya. Di pasaran, Krokodile Fern dihargai di kisaran harga Rp50.000-Rp300.000. Yang kesembilan adalah Keladi Thai Beauty. Tanaman Keladi Thai Beauty juga sering disebut Keladi Wayang atau Keladi Batik. Varian ini memiliki motif daun yang sangat cantik. Keladi Thai Beauty memiliki daun lumayan lebar dengan bentuk menyerupai hati. Varian Keladi ini memiliki daun yang didominasi warna merah muda dengan tulang daun, urat-urat daun, serta tepiannya berwarna hijau tua. Di pasaran, Keladi Thai Beauty dihargai di kisaran harga Rp30.000-Rp150.000. Yang kesepuluh adalah Sansoferia Golden Wendy. Tanaman Sansoferia Golden Wendy merupakan salah satu varian Sansoferia atau lidah mertua yang memiliki harga lumayan mahal. Varian Sansoferia ini memiliki daun yang tebal dengan bentuk meliuk-liuk dan bagian ujungnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna kuning pada bagian tengahnya sementara tepian daunnya berwarna hijau. Di pasaran, varian Sansoferia Golden Wendy dihargai di kisaran harga Rp100.000-Rp400.000. Itulah 10 tanaman hias cantik yang wajib di koleksi di bulan ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini. Terima kasih atas kesediaan meluangkan waktu menonton video ini.